Perkenalkan, nama saya Gede Wita Astra dari SMK Negeri 1 Wai Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menunjukkan dimana posisi sensor pada mobil Toyota Avanza 1,5. Nah, untuk sensor yang pertama yaitu ini, ini disebut dengan IATS atau Intake Air Temperature Sensor. Kemudian yang ini, ini pada Throttle Body, Throttle Position Sensor. Kemudian yang ini namanya MAP, Sensor MAP, Manifold Air Pressure. Kemudian ini, ini Oil Valve Sensor. Jadi untuk membaca pembukaan katup oli, untuk peninginan mesin dan perumasan. Kemudian yang ini namanya CMP atau Camp Shape Position Sensor. Kemudian di bawah ada KNOCK Sensor. KNOCK Sensor itu membaca getaran mesin. Kemudian di sebelahnya, dekat dengan pulley, di bagian kiri bawah dalam, itu tidak terlihat. Itu sensor crank step. Untuk membaca posisi crank step. Setelah itu yang terakhir, ini terhubung sensornya di sini, soketnya di sini. Ini sensor O2 atau Oxygen Sensor. Video ini saya akan mencoba mempraktekan bagaimana cara menggunakan G-scan 2 atau scanner mobil untuk mengetahui gangguan pada sensor. Jadi nanti kita bikin satu trouble sensor, kita buat, kemudian kita baca. Setelah itu kita hapus datanya, apakah berjalan sesuai dengan indikator pada malfunction engine-nya. Soket, soketnya di sini, untuk Avanza, cari 1,5 veloz ada di sini, kemudian setelah kita konekkan, kita ambil posisi yang bagus, kita nyalakan. Maksudnya matakon, agar antara G-scan 2 ini dengan ECU terhubung, kemudian di sini ada pen-nya juga, kemudian kita pilih Diagnosa, Diagnosa, kemudian karena tipe mobil yang kita pakai, Toyota Avanza Veloz 1,5, kita pilih Toyota, kita pilih manual selection saja. Setelah itu yang internasional, karena di japanis itu tidak ada Avanza, setelah saya coba tadi, kita pilih yang 16 pin, kemudian di powertrain, kemudian di TCCS engine, kemudian enter. G-scan mencoba menghubungkan dengan ECU, kemudian di sini, DTC analysis. Nah, di sini terlihat tidak ada, atau no DTC, tidak ada gangguan, tidak ada gangguan, kemudian setelah itu, kita coba cabut salah satu sensor. Nah, di sini langsung terbaca, kode P0135, oxygen, sensor heater sirkuit. Oke, ini gangguannya, kemudian kita ke sensornya. Kita pasang sensornya, pasang, pastikan klik. Setelah itu, di sini gangguannya masih ada, kita hapus dulu, kita iris, kemudian hapus. Oke, lampu malfunction engine-nya mati, kemudian di sini juga mati. Setelah itu, kita pastikan lagi, apakah gangguan tadi masih ada, kita DTC analysis lagi, kita baca lagi. Nah, ini berarti sudah jelas, problem yang tadi sudah hilang. Oke, untuk mengetahui data record, kita kembali di data analysis. Kalau tadi kan DTC analysis untuk mengetahui gangguan, ini data analysis, untuk mengetahui kondisi yang ada pada mesin ini. Nah, di sini terlihat, ada coolant temperature 83 derajat Celcius, engine speed-nya, ini menyesuaikan. Kemudian, vehicle speed ini 0, karena dia mobil tidak berjalan atau tidak bergerak, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita bisa merekamnya atau menyimpan data ini pada memori, nanti selanjutnya bisa kita buka di laptop atau komputer. Kita record, single record. Ini prosesnya, berjalan. Oke, pastikan iya. Kemudian, ini saya beri nama, bukan. Kita beri nama gede aja, karena nama saya ini. Oke. Sudah, kita kembali. Nah, ini di sini bisa dibaca deh. Tadi saya sudah menyimpan data record-nya, untuk memastikan data tersebut tersimpan, kita lihat di sini, data yang tercatat. Di sini ada, tadi saya bikin ujungnya gede nama saya, gede. Jadi, demikianlah video pemeriksaan, kemudian membuat gangguan dan penjelasan gangguan tersebut, menggunakan skenar G-scan2, yaitu menyimpan data record-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat.